Hi everyone, welcome back to my channel Jadi di videoku kali ini Aku akan swatch dan review Lip on Lip Watercolor Hydrating Lipstick Seperti biasa, aku akan mulai Dari swatchnya terlebih dahulu Baru akan lanjut ke review Nah sekarang, tanpa basa-basi lagi Yuk kita langsung saja mulai ke swatchnya Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Kegunaan produk dan expired date-nya Itu semuanya tuh ada di kotak ini lengkap Lalu untuk packaging produknya sendiri Menurut aku ini cukup unik Kenapa? Karena di tubnya itu Bentuknya itu ada kayak Butiran-butiran air netes gitu loh Jadi ini tuh unik banget Terus juga nih di dalam produknya Terdapat hydrating nano hyaluronic acid Dan juga ada vitamin E Dan juga avocado oil Makanya ini tuh bener-bener Makanya ini tuh bener-bener hydrating banget di bibir Selama tadi aku nge swatch ya Itu bener-bener bibir aku gak berasa kering sama sekali Malah berasa lebih ke plump, lebih ke moisturize Aku berasa kayak lagi pake lip balm Tapi warna lipsticknya tuh intense banget gitu Untuk teksturnya sendiri dia sangat creamy Dan juga dia tuh lembab Jadi tuh kalian bisa liat sendiri Ini hasil finishingnya pun juga agak sedikit keliatan glossy ya kan Untuk wanginya sendiri Lipstick ini gak ada wangi spesifik khusus gitu Jadi emang wanginya Gak ada wanginya sih menurut aku Jadi buat kalian yang sensitif sama fragrance Sama wangian gitu Ini lipsticknya aman banget buat kalian Nah terus juga selama aku pake lipstick ini tuh Nyaman banget di bibir Aku gak berasa kayak pake lipstick sama sekali Karena dia super duper hydrating Nah terus sekarang aku akan masuk untuk review perwarna Jadi disini tuh ada 5 warna Pertama itu yang warnanya tuh nude brown Ini adalah nude yang agak kecoklatan Warna ini cantik bisa dipake untuk sehari-hari Selanjutnya ada pink blossom Warna pink ini sih cantik kalo misalnya kita lagi pake Buat jalan-jalan di siang hari Entah itu ke mall atau ngedate Nah selanjutnya ini adalah pink peach Ini adalah campuran warna pink dan juga peach Jadi tonenya tuh agak sedikit-sedikit peachy gitu Terus juga ini warnanya pun juga cantik Kalo misalnya kamu mau bikin ombre Jadi ini bisa kita gunakan sebagai dasar ombre Setelah itu ditambahin merah Beuh ini kombonya pasti bakal bagus banget Selanjutnya kita ada red plum Ini warna red plum ini tuh warnanya bukan yang merah Mentereng mencolok seperti warna merah ya Menurut aku sih ini warnanya lebih ke kayak My lips but better gitu Soalnya itu bikin bibir tuh keliatan lebih sehat gitu loh Karena warnanya tuh mirip banget dengan warna bibir Nah dan terakhir ini adalah yang warnanya red velvet Ini red velvet itu warna merah Dan merahnya itu agak kebiruan Jadi kalo misalnya untuk warna-warna merah seperti ini Kalo misalnya kita senyum dia bikin gigi kita keliatan lebih putih Oke selanjutnya aku akan tes transfer proof Pertama aku pake tisu basah Ini masih ada stain-nya beberapa Dan kedua setelah aku menggunakan misler water Ini misler waternya udah ngangkat lipsticknya Dan dia juga masih ada sisa stain-nya sedikit Dan sekarang aku bakal tes transfer di tangan Dan hasilnya dia transfer Jangan kaget kalo misalnya lipstick ini tuh transfer Karena wajar aja lipstick ini transfer Karena di dalam produk ini itu ada natural moisturizer Yang fungsinya tuh untuk melembabkan bibir Berarti ini sekarang aku bakal tes minum ya Ini di gelas Dia nempel stain-nya di gelas Seperti ini Oke sekarang kita tes makan Mari kita lihat ya Ini lipsticknya tuh bertahan sampe Semana Oke jadi ini udah selesai makan Walaupun lipsticknya tuh udah mulai menghilang Tapi dia tuh masih ada stain-nya di bibir Jadi bibirnya tuh masih tetep keliatan merah Nah untuk harganya Harganya tuh sekitar Rp40.000 Terus kalian bisa beli produk ini Di Watsons atau di Aeon Atau di toko cosmetics di kota kamu Dari 1 sampe 10 Aku kasih nilai 8 Karena dia tuh bikin bibir aku tuh moisturizing Dan walaupun dia itu transfer Pas udah abis makan pun juga dia masih tetep stain Alright guys Jadi itu saja untuk review aku kali ini So ya this is the end of the video Semoga video ini bisa membantu untuk kalian And as always Thank you so much for watching Don't forget to like and subscribe And I'll see you in the next video Bye